Assalamualaikum, Football United Ringan amatiran ala gua, seperti biasa Sebelum pertandingan, ada konferensi pers Seperti biasa pula Akan gua sampaikan disini, gua artikan Dan nanti gua kasih opini Tapi sebelumnya Gua ingat kan, seperti biasa, support Football United Jangan lupa sholat Sebentar lagi sudah mau masuk Ramadan Mari perbaiki ibadahnya Kalau masih ada yang utang-utang puasa Nah, jangan lupa dibayar ya Sebelum puasa Ramadan tahun ini Insya Allah Masuk kembali Oke, langsung aja Kabar ini gua ambil Gabungan ini Pertama, dari Manchester Evening News Seperti biasa gua ambil dari Manchester Evening News Bismillah, ngopi dulu sebentar Oke, ini dia kabarnya Dari Manchester Evening News Eric Ten Hag Pertama ditanyakan tentang Ya, pelajaran dari Pertandingan menghadapi Liverpool Eric Ten Hag mengatakan Kita harus bisa Mengatur kesimpulan Kita sudah berbicara tentang hal tersebut Kita telah melihat pertandingan tersebut Kita harus reset Dan bounce back Atau kembali lagi ya Apakah pemain mengecewakan Anda Eric Ten Hag mengatakan Tidak Kita ada di perahu yang sama Kita melakukannya secara bersama Kita menang bersama Dan kita kalah secara bersama Kita membuat kekacauan di hari Ahad Dan kita harus menghadapi hal tersebut Eric Ten Hag juga memiliki pendapat Tentang Bruno Fernandes Eric Ten Hag mengatakan Tentu saja Dia masih kapten Dia Saya pikir Bermain Di musim yang brilian Dia telah bermain Di peran yang sangat penting Di posisi Dimana kita saat ini Dia memberikan energi Kedalam tim Dia berlari Dengan intensitas yang rendah Tapi bisa Dengan jalan Atau dengan cara yang bagus Dia juga Menunjuk dan juga Melatih para pemain Dia merupakan inspirasi Dari seluruh tim Semua orang tidak ada yang sempurna Semua orang pernah membuat kesalahan Saya sangat happy Bruno Fernandes ada di tim saya Saya happy dengannya Dan dia adalah kapten kita Kapten kami Kalau Harry Maguire Tidak berada di atas lapangan Itu nanti akan gue bahas Selain Eric Ten Hag Marcus Rashford Juga ada di konferensi pers Disinggung tentang improvement Atau perkembangan dari Marcus Rashford Dia mengatakan kalau Hal yang paling penting saat ini Adalah saya bisa datang ke musim ini Dengan fit Saya 100% fit Saya memiliki training camp yang sangat baik Sebelum pre-season Dan ya tentu saja Ada pergantian di manager Staff dan juga gaya permainan Ini merupakan sangat exciting Atau merupakan sangat baik untuk saya Saya tidak melihat ke belakang setelahnya Kita datang Sebagai sebuah tim Dan kita memenangkan banyak pertandingan di gaya kita Dan ya ini sudah cukup lama Kita tidak melakukannya Kita tentu saja berusaha Yang terbaik untuk bisa memainkan sepak bola kita Marcus Rashford juga Memberikan pendapat tentang Liverpool Liverpool vs United Ini adalah pertandingan yang unik Tidak peduli formnya seperti apa Ini selalu pertandingan yang spesial Dan harus diputuskan 90 menit di atas lapangan Setelah halftime Ini bisa jadi pertandingan yang berbeda Saya Tidak mampu atau ya kehilangan peluangnya Untuk bisa membuat 1-0 Lalu mereka bisa mengambil pertandingan dari Anda Dan itu apa yang terjadi Ini tentang resetting ya saat ini Dilanjutkan Marcus Rashford Tentang collapse di Liverpool Kita tidak menyerah Itu tidak masuk akal Pada saat itu kita ini tidak terorganisasi dengan bagus Dan komunikasi sangat buruk Dan itu merupakan faktanya Dan saya percaya Setiap orang berusaha Untuk bisa kembali di pertandingan tersebut ya Kita tidak memainkan atau tidak menggunakan Prinsip ketika kita memiliki possession Ataupun juga tidak dalam possession Saya merasa Ya kita berusaha untuk melakukan pressing ya Dan kita tidak terhubung dengan baik Dengan pemain tengah Artinya pemain depan ini tidak terhubung dengan baik Dengan pemain tengah Kita sempat berbicara Tapi kita tidak berada di kesepakatan Tentang apa yang harus dilakukan Sekarang satu-satunya hal yang kita lakukan adalah Belajar dari hal tersebut Dan terus move on ya Kalah menghadapi Liverpool Ini cukup Skornya tidak peduli Berapapun ketika Anda Kalah menghadapi Liverpool Atau rival lainnya Ini sangat-sangat Menyakitkan Ini tidak bagus Ini tidak pernah bagus Atau ini tidak pernah Apa ya Perasaannya tidak pernah bagus untuk saya Dan Saya selalu mengingat Berapa banyak pertandingan Kita menang menghadapi mereka Ini merupakan sepak bola Dan kenapa semua orang mencintai pertandingan Ini tentu saja mengecewakan Tapi Ya Kita tidak bisa melihat ke belakang Kita berada di posisi Dimana kita masih berjuang Ya Di kedepan Dan kita punya banyak pertandingan Untuk dimainkan Kita akan berusaha untuk memperbaikinya Dan Marcus Rashford juga punya pendapat tentang Bruno Fernandes Dia mengatakan Saya sangat menyukai bermain dengan Bruno Seperti yang Anda perkirakan Dia merupakan pemain yang perfect Untuk bermain bersama Dia telah menjadi pemimpin yang bagus buat kita Walaupun dia bukan kapten kita Tapi Dia selalu memberikan tanda yang bagus Dia membantu pemain lain Untuk bisa Ya Menjadi pemimpin yang lebih bagus Dan kenyataannya Kita tidak bisa Terorganisasi dengan baik Tanpa seorang kapten Dia telah melakukan banyak untuk kita Dan saya tidak punya Pendapat negatif Tentang Saya tidak punya pendapat negatif Sorry ya Tentang Bruno Seperti yang manajer katakan Artinya Eric Tenha katakan Tidak ada orang yang sempurna Saya mendukung dia Dan saya 100% di belakangnya Terakhir Eric Tenha memberikan pendapat Tentang Respon Ya Pemain telah melakukan refleksi Dengan baik Kita Juga tahu Kita ini berada di sebuah musim setback Dan Selalu ada di sana Ini tentu saja merupakan setback yang sangat besar Itu jelas Kita telah memiliki pertandingan Sebanyak 23 pertandingan Dengan satu kekalahan Dan yang terakhir itu merupakan kekalahan kedua Saya juga Atau ya Itu memberikan banyak pelajaran Dan itu bisa membantu kita untuk masa depan Kita Betul-betul di bawah Standar Terutama dari sisi mental Kita ingin memenangkan trofi-trofi Tapi Anda harus bersikap secara berbeda Setelah hari Ahad Kita memiliki pelajaran yang besar Kita akan mengambilnya Dan kita harus terus bergerak ke depan Dan melihat ke depan Kita akan menggunakan seluruh energi Dan juga fokus Untuk Match yang selanjutnya Eric Tenha juga memberikan update Tentang situasi tim Dan dikabarkan Kalau Anthony Marshall Dan juga Marcel Sabitzer Tidak akan tersedia Sementara pemain lain Seperti Kasimiro Dan juga Rafael Varane Yang sempat diragukan Ternyata tidak disinggung oleh Eric Tenha Jadi Ada peluang ya Kasimiro bermain Karena ternyata dia tidak cedera Dan Sebelum gue ke opini Ini gue ingin mengutip Dari Manuel Pellegrini Yang juga memberikan pendapat Di konferensi pers yang berbeda Tentu saja mengatakan Kalau Saya berpikir Saya tidak berpikir Manchester United Pernah terpukul Sekeras ini Saya tidak tahu Bagaimana Tim akan bereaksi Antara mereka akan Turun lebih jauh Atau mereka akan datang Ke kita Dengan pisau Di Mulutnya Kurang lebih demikian Artinya siap untuk Fight yang lebih keras lagi Opini gue Itu tadi ya Gue ambil dari Gabungan antara Manchester Evening News Dan juga ManUnited.com Menurut gue Opininya adalah Pemain Tahu betul Betapa menyakitkannya Kekalahan menghadapi Liverpool Dan mereka Harus segera move on Mereka harus segera Menatap Pertandingan selanjutnya Dan Semoga Pemain juga tahu Apa yang fans inginkan Yang fans harapkan Termasuk gue disini Setelah apa yang terjadi Hari Ahad kemarin ya Oke Yang sudah terjadi Terjadilah Betul Tinggal bagaimana Menatap ke depan Tentang Bruno Fernandes Insya Allah Gue sudah bikin video Tentang bagaimana Opini gue Tentang Sang pemain itu Erik Tenhah Menurut gue Di konferensi pers ini Ya Nampak Tidak memberikan Panekanan yang terlalu besar Terkait dengan Kekalahan Karena gue pikir Dia juga ingin Segera move on Oleh karena itulah Dia tetap menjawab Pertanyaan Dari Wartawan ya Terkait dengan Kekalahan tersebut Tapi lebih Narasinya tuh Lebih ke Kedepannya tuh Seperti apa Kedepannya seperti apa Kita belajar Kita sudah tahu Kita sudah menganalisa Erik Tenhah juga Menyebutkan Soal mental Itu yang lebih penting Dia juga Melihat Apa yang diinginkan oleh Manchester United Trophy-trophy Dan dia Mengambil betul Pelajaran yang Sangat besar Dari kekalahan Yang juga Sangat besar itu Dan menurut gue Itu yang harus dilakukan Tidak perlu terlalu Berlama-lama Oke Kecewa Malu Gue pun juga Merasa demikian Tapi Apa yang dikatakan Erik Tenhah pun Juga betul Kita Musim ini Masih belum selesai Masih ada banyak Pertandingan ke depan Proses juga Masih dalam tahap awal Tapi kita punya tujuan Manchester United Juga punya tujuan Di semua kompetisi Yang diikuti Dan Europa League Yang pertandingan selanjutnya Tentu saja Tujuannya ya Melangkah lebih jauh Dengan harapan Untuk bisa meraih trofi Artinya fokus sekarang Ada di sana Nah bagaimana fokus ini Bisa terjadi ya Dengan Tidak terlalu Banyak Atau bahkan Tidak usah lagi Menoleh Hal yang ada di belakang Tapi Pelajaran yang Sudah Dari hal yang sudah terjadi Itu kekalahan besar Tersebut Diambil Untuk diimplementasikan Di pertandingan-pertandingan Selanjutnya Pelajarannya ya Artinya tidak Kembali Mengulangi Kesalahan-kesalahan Tersebut Dan Terakhir Situasi squad Sabitzer tidak bermain Artinya Mungkin Scott McTominay Mungkin Fred Mungkin juga Kasimiro akan diturunkan lagi Feeling gue Scott McTominay Punya peluang yang besar Dan mungkin akan berduet Dengan Fred Itu juga mungkin ya Dan Anthony Marshall Kembali masih absen Artinya Wadwe Horse Punya peluang besar Untuk diturunkan Balik lagi ke lini tengah Kalau seandainya Kasimiro Menurut gue Belum 100% Tentu saja Sekali lagi Manager yang lebih tahu Staff kepelatihan Yang lebih tahu Cuman Kalau seandainya Belum 100% Menurut gue Lebih baik Disimpan dulu Gue tahu Pasti Manchester United Juga ingin Bereaksi balik Tapi kalau Cideranya masih Belum sembuh Artinya situasi Kondisinya belum 100% Ini tentu saja Akan mengkhawatirkan Karena kalau sampai Kenapa-kenapa Kan bisa absen Lebih lama lagi Kurang lebih demikian Bagaimana Murso buat Football United Drop di kolom komen Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa like Salah subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh